Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa man azlamu mimman dhukkir biayati rabbih Fa'a'radu anha wa nasiya ma koddamat yada Inna ja'alna ala kulubihim Ala kulubihim akinatan an yafqahu An yafqahu wa fi adhanihim waqra Wa'in tad'uhum ilal hudah Falai yahtadu izan abada Sadaqallahul azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi bini amati hitati mussalihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alih sayyidina Muhammad Segala puji bagi Allah pemirsa Kita kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam majlis ilmu, majlis damai Indonesia ku Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Kita bersiaran dari Al-Ghazali Islamic Boarding School Medan Satria Kota Bekasi, Jawa Barat Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah Tema yang sangat menarik sekali Tema yang insya Allah akan meneduhkan hati kita pada siang hari ini Yaitu ketika hati gelap dan telinga tuli dari kebenaran Tausiyah yang akan disampaikan nanti Guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita Yaitu Ustaz Abdurrahman Jailani Dan juga Ustaz Aseb Anom Kita akan mendengarkan tausiyah bersama-sama Insya Allah di segmen pertama ini Yang akan disampaikan terlebih dahulu Oleh Ustaz Abdurrahman Jailani Dengan subtema Kemaksiatan akan menutup hati Pemirsa inilah damai Indonesia ku Selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillahi wabarakatuh Puji dan syukur hanya untuk Allah Salawat dan salam untuk baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Guru kita bersama Haji Aseb Yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa damai Indonesia ku Dimanapun anda berada Serta para jamaah sekalian Yang berada di tempat yang mulia ini Kemaksiatan adalah merupakan satu hal Yang harus diperhatikan oleh setiap hamba-hamba Allah Yang beriman Agar hatinya tetap bersih Di dalam satu hadis yang direwetkan oleh Al-Imam Abu Hurayrah An'abi Hurayrah radiyallahu ta'ala anhu An' Rasulillah sallallahu alaihi wasalam Innal abda Sesungguhnya seorang hamba Iza akhto'a khati'atan Apabila dia melakukan daripada sebuah dosa Nukitat Fi kalbihi nuktatun sawda Maka akan diberikan di dalam hatinya itu Satu titik hitam Apabila si hamba tadi Dia meninggalkan daripada perbuatan dosa Dan dia meminta ampun kepada Allah Serta bertobat Hatinya jadi bersih lagi Tapi dia kembali lagi Kepada kemaksiatan Zidafiha Bertambah lagi Itu titik hitam Hatta ta'luwa kalbahu Sehingga penuh hatinya Dengan titik-titik hitam tersebut Wahhu ar-ranu Alladhi dhaqarallahu Fi kitabihi l-kirim Kalla bal rana ala kulubihim Makanu yakisibun Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam ayatnya Yang berbunyi Kalla bal rana ala kulubihim Makanu yakisibun Sekali-kali tidak demikian Sebenarnya apa yang mereka usahakan Yang mereka lakukan Yang mereka perbuat Dari perbuatan-perbuatan dosa Dan kemaksiatan Akan menutupi Daripada hatinya Inna lillahi wa inna ilaihi Maka kalau sudah begini Saudara hadirin yang sama dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Para pemirsa dimanapun anda berada Sulit seseorang Akan menerima daripada nasihat Akan sulit bagi seseorang Untuk menerima daripada kebenaran Padahal kebenaran ada di depan matanya Telinganya terbuka Tapi tertutup dengan kebenaran Banyak gak orang kira-kira Kalau dinasehatin Terus ngomong Alah Jangan pakai nasihatin gue dulu Gue sama lo hidup Duluanan gue Asam garam Gue yang tahu Pakai nasihatin gue Assalamualaikum Ada yang kayak begitu Ada Kenapa hatinya jadi keras Timbulnya sombong Al-kibriya Batarul haq wa gom tunas Menolak daripada kebenaran Dan juga apa yang merendahkan manusia Padahal dia tahu Apa yang diperbuatnya emang salah Walaupun yang nasihatin Orang yang lebih rendah daripada dia Cuman karena gengsi Hatinya keras Karena berbuat banyak kemaksiatan Akhirnya dia menolak Daripada kebenaran tersebut Penyakit dah Artinya Fikulubihim marad Fazadahumullahu maradu Di dalam hatinya ada penyakit Karena dia gak mau terima nasihat Dia sombong Alah gak usah bicarain jilbab dah Banyak nos tetangga gue Pakai jilbab nutup aurat Palaknya ditutupin Tapi artinya dengki Assalamualaikum Ada pada Mendingan arti dulu dijilbabin Daripada palak dijilbabin Artinya busuk tuh Malah nyari dalil Malah nyari pembenaran Padahal itu perbuatan dosa Berapa banyak orang yang meninggalkan ibadah Solat lima waktu Tanpa juga merasa bersalah Padahal itu perbuatan maksyiat Iblis sebagai akhir Iblis Begitu-gitu Taat sama Allah Mau sujud sama Allah Betul gak? Penyakit Iblis satu Apa itu gak mau sujud sama Adam Karena perintah Allah Lah kita disuruh sujud kepada Allah Tapi kita gak mau sujud kepada Allah Jawab yang kompak Berarti itu orang Lebih Iblis daripada Iblis Apa kagak? Assalamualaikum Iya apa iya? Bener apa bener? Mudah-mudahan semuanya Jadi hamba Allah yang bertakwa Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Alamin Tau siyah dari Ustaz Ujai Mengingatkan kita kembali Jangan sekali-sekali mencoba-coba Atau bahkan mendekati maksiat Alimanu Yazidu Wayangkus Yazidu Bito'ah Wayangkusu Bil Ma'asi Iman itu berkurang Bertambah dan berkurang Ketika naik Dia akan naik dengan ketaatan Namun sebaliknya Ketika dia iman itu berkurang Maka berkurangnya Dengan banyaknya maksiat Banyaknya titik-titik hitam Yang ada di dalam hati kita Namun balasan apa Ketika manusia justru menutup Dan menutup telinga dan hatinya Dari kebenaran Insya Allah Ustaz kita Ustaz Asep Anwar Menyampaikan tausiah Kepada kita semua Di segmen kebudayaan nanti Tetaplah didamai Indonesia aku Baik minggu disana Kembali di nama Indonesia aku Masya Allah tausiah tadi Yang disampaikan di segmen 1 Oleh Ujai Ustaz Abdul Rahman Jailani Betapa Mengena kepada hati kita Ketika kita mencoba-coba Mendekati maksiat Maka akan menambah titik-titik hitam Di dalam hati kita Sehingga semakin keras hati kita Untuk menerima kebenaran Bahkan Orang justru Tutup telinga Terhadap kebenaran Lantas pertanyaannya Bagaimanakah Balasan oleh Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada hamba Yang sengaja Menutup hati dan telinga Dari kebenaran Yai Asyaf Anom Akan menyampaikan Kepada kita semuanya Di segmen kedua ini Selamat mengikuti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillahi Alladzi Ja'aladzikrah Litasfiyatil Qulub Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Muhammadin Al-Mahbub Waala Alihi Wa Ashabihi Tuzka Nufusuhum Minar Roda Ili Wal Uyub Amma Baad Al-Mukarramun Para ulama Para kiai Para Ajangan Para Habaib Yang saya cintai Allah muliakan Wabil khusus Guru kita Ujai Yang tadi telah memberikan Tau siah Dan juga Al-Mukarramun Para guru Di Al-Gajali ini Pemirsa TV One Dimanapun Hadirin Walhadirat Santriwan Santriwati Yang seluruhnya Saya cintai Allah Sayangi Bahagia Semua Jag-Jag Boleh Jag Alhamdulillah Bicara Masalah Hati Al-Quran Mengatakan Hati itu Ada Tiga macam Pertama Ada yang disebut Kolbun Salim Yang kedua Ada yang disebut Kolbun Marid Yang ketiga Ada yang disebut Kolbun Mayyid Yang pertama Kolbun Salim Hati yang selamat Manusia Di akhirat Tergantung hatinya Sekarang As-Suara 8889 Yauma La Yafa Uma Luwala Banun Illa Man Atallaha Bi Kolbin Salim Bagaimana Hati yang selamat Itu Hati yang bersinar Hati yang Bercahaya Kalau dia Seorang Suami Kalau hatinya Salim Akan jadi Suami yang Hebat Kalau dia Seorang Istri Akan jadi Istri Yang Hebat Kalau hati Yang Salim Akan lahir Anak-anak Yang Hebat Bagaimana Anak Yang Hebat Sama Orang Tua Hormat Solat Tidak Kelewat Dia Bisa Bermasyarakat Keluar Dari Pondok Nikah Dengan Putranya Pak Camatin Itu Hati yang Salim Kemudian Yang kedua Ada Hati yang Marid Tadi yang Dijelaskan oleh Ustadz kita Itu Hati yang Marid Hati yang Kelam Hati yang Hitam Karena terlalu Banyak Dosa Hatinya Dia jadi Marid Al-Baqarah 10 Menjelaskan Fikulubihim Marudun Fazada Humullahu Marudu Walahum Azabun Alim Jadi Hati yang Marid Ini Gimana Cirinya Hati yang Marid Kadang-kadang Suatu Waktu Dia Jadi Almukarram Tapi Di Sisi Lain Kadang-kadang Dia Jadi Almugaram Suatu Ketika Dia Ahli Sajadah Ahli Ibadah Di sisi Lain Dia Pun Jadi Ahli Haram Jadah Kalau Hati yang Marid Ini Dibiarkan Tidak Diobati Fazada Humullahu Marado Allah Tambah Penyakitnya Kalau Sudah Allah Tambah Penyakitnya Walahum Azabun Alim Dia Akan Mendapatkan Siksa Yang Pedih Nah Yang Ketiga Ada Hati Yang Lebih Bahaya Dari Hati Yang Marid Hati Apa Hati Kalbun Mayit Yaitu Hati Yang Mati Yang Bagaimana Hati Yang Mati Al-Baqarah Ayat 6 Allah Mengatakan Sawa Un Alayhim A'and Dartahum Am Lam Tum Dhir Hum Pahum La Yuminun Sama Saja Bagi Mereka Mau Lu Kasih Nasehat Mau Lu Tidak Kasih Nasehat Dia Angger Begitu Istiqomah Istiqomah Dalam Kejelekan Kan Suka Ada Yang Begitu Ada Alhamdulillah Saya Istiqomah Kemarin Waktu Bulan Puasa Orang Lain Pada Puasa Saya Mak Kagak Ada Ada Yang Begitu Itu Dableg Namanya Akibat Apa Akibat Hatinya Mayit Hatinya Mati Itu Lebih Bahaya Daripada Hati Yang Marit Itu Nasehat Sudah Tidak Masuk Dia Matanya Melihat Tapi Dia Tidak Bisa Melihat Kebenaran Telinganya Mendengar Tapi Dia Tidak Sanggup Mendengarkan Kebenaran Itu Hati Yang Mayit Makanya Hati Yang Mayit Ini Harus Dihidupkan Supaya Jadi Jadi Hidup Bagaimana Cara Menghidupkan Hati Yang Mayit Cara Menghidupkan Hati Yang Mayit Adalah Talkin Apa Bu Talkin Apa Jadi Menghidupkan Hati Yang Mayit Talkin Kata Siapa Jangan Ngarang Kata Nabi Sembilan Perawi Hadis Mengatakan Lakinu Mautakum Bila Ilaha Illallah Begitu Kata Nabi Lakinu Mautakum Talkin Oleh Kalian Orang Orang Yang Mati Di Antara Kalian Maksudnya Orang Yang Mati Hatinya Supaya Jadi Apa Supaya Jadi Hidup Sebab Dalam Hadis Bukhari Rasulullah Menjelaskan Perumpamaan Orang yang hatinya Zikir Kepada Allah Dengan Orang yang hatinya Tidak Zikir Kepada Allah Itu Seperti Orang yang Hidup Dan Yang Mati Orang Orang yang hatinya Zikir Kepada Allah Dia Hidup Orang Yang Hatinya Tidak Berzikir Kepada Allah Dia Mati Nah Yang Mati Ini Kata Nabi Hidupkan Dengan Apa Lakinu Mautakum Bila Ilaha Talkinkan Orang Yang Mati Hatinya Dengan Kalimat La Ilaha Illallah Supaya Jadi Apa Supaya Jadi Hidup Kalau Hatinya Sudah Hidup Ada Zikir Di Dalamnya Maka Dia Hati Yang Mati Berubah Menjadi Hati Yang Marit Dari Hati Yang Marit Lama Kelamaan Akan Berganti Menjadi Hati Yang Salim Kalau Hatinya Sudah Salim Di Dunia Dia Akan Selamat Di Akhirat Dia Akan Selamat Insya Allah Luar Biasa Sekali Satu Kataan Yang Kita Ucapkan Di Dalam Hati Kita Ketika Hati Kita Sudah Mulai Dital Kin Ini Menjadi Peringatan Besar Bagi Diri Kita Berarti Hati Kita Sudah Mati Dan Itulah Orang Yang Biasanya Mati Biasanya Dital Kin Itulah Peringatan Atau Warning Besar Bagi Diri Kita Justru Ketika Hati Kita Mati Dalam Allah Mengatakan Dalam Ayat Allah Mengatakan Allah Menambahkan Sakit Itu Dan Allah Jauhkan Hidayah Dari Kita Semuanya Kita Berlindung Dari Allah Subhanallah Dari Sifat 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 Sedemikian Mudah Kita Dihidupkan Hati Kita Dan Pemirsa Di Segmen Ketiga Dan Juga Empat Nanti Kita Akan Perdalam Materi Kita Ini Ketika Hati Dan Telinga Terhindar Dari Kebenaran Tetaplah Ketika Kau Tak Sanggup Melangkah Hilang Arah Dalam Kesendirian Tiada Mentari Bagai Malam Yang Gelap Tiada Tempat Untuk Berlabuh Bertahan Terus Berharap Allah Selalu Di Sisimu Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ada Jalan Baik Bermiksa Kita Kembali Di Dama Indosia Dengan Tema Besar Kita Ketika Hati Gelap Dan Telinga Tuli Dari Kebenaran Tausiah Yang Disampaikan Oleh Guru Kita Tadi Masya Allah Luar Biasa Sekali Kita Akan Perdalam Di Segmen Ini Di Segmen Tiga Dan Juga Empat Dengan Sesi Dialog Saya Persilahkan Terlebih Dahulu Untuk Penanya Dari Jamaah Yang Sudah Hadir Disini Ada Ibu Sultan Yang Insya Allah Nanti Akan Dijawab Terlebih Dahulu Oleh Ustaz Kita Ustaz Ujai Silahkan Ibu Sultan Boleh Berdiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terkenalkan Saya Ibunda Sultan Santri Al-Ghazali Ustaz Yang Mau Saya Tanyakan Bagaimana Cara Melembutkan Hati Anak Yang Terkadang Sulit Untuk Di Nasihati Gitu Ustaz Apalagi Ada Apa Apalagi Kedekatan Mereka Dengan HP Zaman Sekarang Ini Ustaz Ngasih Tahunya Apa Doanya Apa Ustaz Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Silahkan Ustaz Masya Allah Pertanyaan Yang Luar biasa Ini Ibunya Yang namanya Sultan Apa Anaknya Yang namanya Sultan Berarti Menjadi Sultan Itu Tidak Harus Kayak Dulu Cukup Jadi Santri Alhamdulillah Jadi Memang Persoalan Anak Dalam Konsep Islam Sudah Barang Tentu Orang Tua Jangan Lepas Doa Karena Ad Doa'u Silahul Mu'min Itu senjatanya Daripada Orang-orang Yang Ber Iman Selain Daripada Yang namanya Doa Enggak Bosan Kita Sampaikan Kepada Allah Maka Kita Juga Jangan Bosan Untuk Terus Mengarahkan Anak Anak Dulu Sama Anak Sekarang Emang Udah Beda Jauh Karena Tuntunan Zaman Atau Kemudian Perubahan Zaman Itu Gak Gak Bisa Kita Elakkan Maka Kemudian Lebih Kita Apa Namanya Galakkan Pendidikan Pendidikan Kepada Anak Kita Terbiah Terbiah Kepada Anak Kita Dan Lebih Memperbanyak Yang namanya Tentu Kesabaran Kalau Zaman Dulu Jangan Kata Yang Namanya Anak Amor Tue Anak Amor Tua Zaman Dulu Guru Amor Anak Murid Saya Dulu Waktu Ngaji Amor Kiai Jalan Disuruh Nyampe Nimbak Dulu Abis Nimbak Lu Ngepel Nyapu Jangan Pake Lupa Salah Kadang Kadang Kita Diapain Sabet Pake Rota Lah Kalau Dulu Kita Ngadu Naki Ini Bang Amor Orang Tua Kita Jomelin Dimarahin Mustad Bukan Di Alam Kalau Orang Boto Bilang Nambahan Lu Sibongor Begitu Yang Bandel Siapa Orang Boto Bilang Dikini Di Empos Betul Anak Zaman Nau Gagak Tau Empos Di Empos Sekarang Jangan Ketua Orang Tua Amah Gurunya Dibilangin Bu Lapor Gurunya Yang Kemudian Di Maki Maki Masih Unding Di Maki Maki Dilawan Bener Fakta Fakta Makanya Nih Anak Boca Inti Orang Nih Perawan Perjaka Dimasukin Orang Tua Ke Bondok Pesantrin Lah Syukur Kenapa Jauh Daripada Budaya Budaya Yang Akan Menjadikan Ente Rusak Ente Yang Dipesantrin Pulang Buru Buru Ulang Pelajaran Ngaku Aja Dani Bu Pak Saya Mau Tanya Kira Kira Anak Santri Ini Yang Sekarang Pulang Yang Ditanyain Pertama Kali Bapak Mak Apa Handphone Saya Mana Yang Mana Itu Ngapa Begitu Pengalaman Saya Belum Tadi Pengalaman Apa Handphone Mana Tuh Subhanallah Maka Kesabaran Itu Harus Tetap Ditingkatkan Demi Untuk Apa Menjaga Kualitas Anak Anak Kita Emang Udah Begitu Jamannya Makanya Allah Sampai Memperingatin Kalau Buat Yang Namanya Urusan Anak Mabuk Pak Dan Handaklah Mereka Takut Masya Allah Pakai Lamul Amr Handaklah Mereka Mereka Orang Orang Yang Beriman Takut Ketika Meninggalkan Generasi Mereka Dalam Keadaan Lemah Apa Itu Yang Dimaksud Lemah Fisik Oke Tapi Yang Lebih Dominan Adalah Bagaimana Anak Tersebut Tidak Lemah Ilmu Agamanya Lemah Imannya Lemah Akhlak Maka Takutlah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Handaklah Mereka Berkata Yang Baik Terhadap Mereka Anak Anak Kata Kata Wally Kulu Kaulan Sadidah Itu Memberikan Sebuah Gambaran Didik Mereka Terus Menerus Dengan Baik Dan Benar Berikan Kepada Mereka Tarbiyatul Islamiyah Yang Bersumber Daripada Allah Dan Rasulnya Sehingga Mempunyai Adab Mempunyai Akhlak Dan Pada Akhirnya Mereka Mampu Menjadi Anak Yang Soleh Dan Solehah Yang Bermanfaat Bukan Hanya Saja Di Alam Dunia Tapi Kelak Juga Di Akhirat Insya Insya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mungkin Pertuntutan Kepada Kita Semua Sebelum Kita Meminta Anak Kita Berhati Lembut Terlebih Dahulu Kita Sendiri Untuk Melembutkan Hati Kita Sehingga Kita Mudah Membuat Anak Anak Kita Hatinya Lembut Amin Baik Selanjutnya Saya Ke Pak Heri Yang Sudah Siap Pano Makan Menjawab Silahkan Pak Heri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Herbi Alamin Salat 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 Alhamdulillah Waalaikumsalam 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 Dan Jangan Sampai Terlalu Banyak Karena Waktunya Terpepet Bagaimana Menghidupkan Hati Yang Mati Poek Mongkleng Tika Dulu Cik Bahasa Sunda Buta Terong Buta Hati Tapi Pengen Selalu Ingat Semana Allah Karena Bagi Saya Sendiri Ingat Allah Pada Waktu Sholat Dan Berdoa Itu Aja Di Lain Itu Kita Ya Seperti Biasa Aja Tidak Lupa Lupa Dengan Allah Istri Terima kasih Sebelumnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Masya Luar biasa sekali Pertanyaan Dari Pak Heri Tadi Nyambung Sekali Seperti Yang Disampaikan Yai Asef Tadi Bahwa Untuk Mentalkin Ini Ketika Hati Sudah Ditalkin Tanda Hati Kita Sudah Mati Dijawab Nanti Yai Asef Kita Akan Jeddah Terlebih Dahulu Tetaplah Di Damai Indonesia Keusaha Jeddah Kami Seperti Pertanyaan Pak Heri Tadi Bagaimana Hati Kita Tetap Istiqomah Dalam Kelembutan Dan Juga Hati Kita Tetap Hidup Kepada Allah Silahkan Yai Asef Dijawab Cara Menghidupkan Hati Itu Sudah Jelas Konsepnya Dari Nabi 9 Perawih Hadis Saya Melihat Hadis Ini Suhaik Kata Perawih Hadis Lak Kino Maut Tak Bila Ilaha Ilallah Jadi Cara Menghidupkan Hati Itu Satu Satunya Cara Diajarkan Oleh Nabi Adalah Talkin Jadi Kalau Hatinya Mati Talkin Jadi Hidup Hati Yang Mati Itu Hati Yang Tidak Zikir Kepada Allah Karena Hadis Bukhari Mengatakan Begitu Perumpamaan Orang Yang Berdikir Kepada Allah Dengan Yang Tidak Berdikir Kepada Allah Itu Seperti Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Yang Berdikir Hidup Yang Tidak Dikir Mati Hati Yang Berdikir Hati Yang Hidup Hati Yang Tidak Berdikir Hati Yang Mati Bagaimana Caranya Supaya Hati Yang Mati Ini Jadi Hidup Talkin Kata Nabi Perintah Lakinu Vilamar Itu Lakinu Vilamar Itu Talkin Oleh Kalian Siapa Yang Bisa Mentalkin Itu Kan Pertanyaannya Begitu Kalau Untuk Orang Yang Sudah Dikubur Talkin Oleh Siapa Aja Bisa Yang Sedang Sekarat Talkin Siapa Aja Bisa Tapi Kalau Talkin Dalam Arti Menghidupkan Hati Yang Mati Itu Dalam Kitab Biptahu Sudur Ada Saratnya Saratnya Adalah Saratnya Adalah Talkin Itu Diambil Dari Orang Yang Hatinya Bersih Dan Di Dalam Hatinya Hanya Hanya Ada Dikir Kepada Allah Siapa Yang Punya Hati Seperti Ini Dalam Kitab Al Gaw Surabani Dijelaskan Minas Syekhi Waliyin Mursidin Hayyin Mutasilin Ila Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Hati Yang Mati Ditalkin Tidak Bisa Oleh Sembarang Orang Harus Oleh Syekh Mursid Yang Hidup Yang Sanadnya Nyambung Kepada Rasulillah Muhammad Sudahkah Kita Bertalkin Kepada Orang Yang Seperti Itu Kalau Sudah Alhamdulillah Berarti Sudah Hidup Hatinya Kalau Belum Berarti Harus Cari Guru Yang Seperti Itu Yang Masih Hidup Yang Sanadnya Nyambung Kepada Rasulillah Muhammad Sallallahu Agar Hati Hati Kita Segera Mendapat Hidayah Ketika Memiliki Masalah Makasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ustaz Ujai Silahkan Baik Pertanyaan Itu Sebetulnya Tidak Jauh Berbeda Dengan Pertanyaan Yang Ditanyakan Kepada Ustaz Aseb Jadi Kembalilah Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Selain Tadi Dengan Cara Berzikir Lalu Kemudian Juga Banyak Banyaklah Kita Duduk Dengan Orang-orang Yang Soleh Artinya Dengan Para Ulama Mendengarkan Daripada Nasihat Nasihat Yang Bersumber Daripada Al-Quran Dan Sunnah Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Dan Jangan Lupa Banyakin Baca Kisah-kisah Orang-orang Terdahulu Yang Allah Ridwain Penting Karena Itu Akan Nusabbitubihi Fuadak Kan Allah Ta'ala Belum Begitu Dan Kami Kisahkan Kepada Engkau Ya Muhammad Untuk Memperkuat Daripada Hatimu Urusan Hati Ini Larinya Kan Kepikiran Kalau Ada Yang Namanya Problem Kita Enggak Balik Kepada Yang Memberikan Problem Keren Banget Bahasanya Problem Ngerti Apakah Kira-kira Masalah Kan Yang Ngasih Kita Masalah Siapa Assalamualaikum Yang Ngasih Kita Masalah Siapa Bahalik Allah Maka Dengan Seperti Itu Hati Kita Akan Menjadi Kuat Ingat Ada Ada Orang Punya Masalah Umpamanya Kadang-kadang Kita Lihat Ini Masalahnya Lebih Hebat Lebih Dahsyat Dari Saya Dia Aja Kuat Masa Saya Kagak Kuat Begitu Dan Baik Sangka Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Allah Memang Sudah Menyampaikan Kami Tidak Akan Pernah Memberikan Ujian Cobaan Yang Membuat Hati Kamu Istilahnya Berat Banyak Pikiran Kecuali Itu Sesuai Dan Tidak Akan Diluar Daripada Batas Kemampuan Kita Maka Husnudzon Saja Kepada Allah Juga Itu Diperlukan Ana Indazunni Abdibi Aku Ini Tergantung Prasangka Hambaku Kata Allah Kalau Kita Baik Sangka Kepada Allah Maka Insya Allah Kita Akan Mendapatkan Pickback Akan Mendapat Kebalikannya Benar Pak Itu Bahasa Inggrisnya Pokoknya Begitu Judulnya Tapi Kalau Kita Buruk Sangka Ya Allah Mau Jadi Orang Kaya Usaha Udah Doa Udah Ampe Gini Hari Masih Begini Gini Aja Dari Timur Ke Barat Dari Timur Ke Barat Sumur Umur Melarat Jadi Udah Kenapa Karena Buruk Sangka Maka Balik Lagi Kesitu Banyakin Duduk Sama Orang Soleh Kemudian Juga Perbanyak Baca Kisah Orang Orang Soleh Banyak Dengerin Nasihat Dan Jangan Lupa Pula Terakhir Banyakin Ngobrol Amat Allah Ta'ala Lewat Mana Kiraatul Quran Karena Yang Namanya Membaca Al-Quran Adalah Sumber Dari Segala Yang Namanya Zikir Lebih Lebih Kalau Kita Tau Maknanya Dan Kita Tadab Buri Insya Allah Akan Membuat Hati Kita Menjadi Tenang Pikiran Pun Bakal Hilang Insya Insya Allah Baik Masya Allah Luar biasa Sekali Tau Siah Dari Guru-guru Kita Yasef Anom Dan Ustaz Abdul Rahman Jailani Terima Kasih Guru-guru Dan Insya Allah Nanti Akan Dilanjutkan Doa Yang Disampaikan Oleh Ustaz Abdul Rahman Jailani Satu Harapan Kita Dan Satu Doa Kita Yang Selalu Kita Aturkan Saya Muhammad Sofyan Mewakili Kuran Pertugas Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Rabbana Taqabbal Mina Innaka Antas Samil Alim Allahum Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Ya Allah Ya Arham Ar-Rahimin Kami Hambamu Ya Allah Yang Banyak Lalai Yang Banyak Khilaf Kadang Kami Melakukan Dosa Ya Allah Yang Membuat Hati-hati Kami Menjadi Hitam Ya Allah Jauh Daripada Engkau Ya Arab Maka Perkenankan Wahai Yang Maha Rahim Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Ya Allah Ampunkan Dosa-dosa Kami Ya Allah Baik Yang Disengaja Maupun Yang Tidak Disengaja Ya Allah Bersihkanlah Kembali Ya Allah Hati-hati Kami Yang Telah Kotor Dengan Titik-titik Dan Noda-noda Hitam Ya Allah Kembalikan Kami Ya Allah Menjadi Hamba-hambamu Ya Allah Yang Bertakwa Beriman Soleh Nafaatkan Daripada Umur-umur Dan Waktu Kami Untuk Beribadah Dan Berbuat Ketaatan Kepadamu Ya Allah Ya Arham Ar-Rahimin Ya Allah Tetapkan Hati Kami Dalam Iman Hari Ini Bahkan Sampai Nanti Ya Allah Kami Kelak Menghadap Engkau Rabbana Atina Fit Dunya Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanah Wa Kina Azab Nar Wassalallahu Al-Asirina Muhammadin Nabi Lumi Wa Ala Ali Wa Sohbi Wasallam Bifadli Subhanah Rabbik Rabbil Aizati Ammin Sifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Tagabbal Allahum Al-Asirina Al-Asirina Dalam Jam asirina crumble Will Zad Mursain registrar The 戴 Ich ru